Hari ini aku mau review Cleansing Balm yang aku udah pake sekitar 1 bulanan ini Nah aku mau kasih tau bagaimana hasilnya di wajahku Makanya nonton videonya sampai habis ya Halo semuanya, ketemu dengan aku Lia Seperti yang aku udah bilang tadi, aku hari ini mau share review penggunaan Cleansing Balm Yang ini udah cukup lama sih, sekitar 1 bulanan aku pake 1 bulanan lebih ya Nah ini dia, ini adalah Juju & Co Balm B Jadi sebenernya Balm B ini namanya produknya Tapi kalau misalnya nama secara umumnya dari produk ini adalah Cleansing Balm Jadi Cleansing Balm ini adalah salah satu tipe cleanser yang bisa kita gunakan sebagai first cleanser Jadi kalau misalnya pengen tau tentang first cleanser dan sebagainya itu Aku udah bikin video sebelumnya di Double Cleansing, kalian bisa nonton dulu ya Jadi dari si kemasan, ini dia tadinya tuh ada kemasan kayak kotak gitu dari kardus, itu adalah outernya Nah untuk produknya sendiri, nah dikemasnya dengan kemasan jar, ini 70 gram beratnya Ini nggak terlalu berat sih kalau menurut aku, ini bahannya adalah bahan plastik Dan ini lucu banget dan menarik ya menurut aku eye-catching karena dia warnanya pake warna kuning Dan di bagian belakangnya sini juga informasinya cukup lengkap mengenai si produknya Jadi kalau disini dia bilang itu adalah sorbet like balm that melts away dirt, oil, and makeup For a fresh, soft, and dewy skin of yours Jadi emang kegunaan dari Cleansing Balm itu adalah itu Menghapus atau mengangkat kotoran, minyak, dan juga makeup Makanya itu yang disebut sebagai first cleanser Nah terus ini dia mengandung yuzu extract, carrot oil, olive oil, dan juga vitamin E Plus juga grap seed oil Nah ini aku akan buka, jadi kalau dibuka itu di dalamnya sini Nah ini ada proteksinya, ini tuh bahannya bahan plastik Nah yang bikin aku suka ya itu adalah ini Ini udah termasuk sama spatulanya Plus spatulanya itu bisa dimasukin ke dalam sini Jadi kita pas nyimpen itu dia nggak bercetan kemana-mana Nah bentuk spatulanya seperti ini Runcing dia ke bagian dalamnya gitu Nah aku lebih suka sih kayak gini Karena pas ngambil produknya tuh kayak Apa ya, secukupnya gitu Secukupnya apa yang kita butuhin Nah di bagian sini tuh kayak ada cekungan ke dalam Jadi memang kalau pas kita pegang itu enak banget Ini aku buka Nah ini dalamnya sebenarnya udah Udah cekadul gitu Karena memang aku pakai produknya Nanti akan aku kasih lihat yang sebelumnya seperti apa Jadi itu kayak typical balm yang pada umumnya Jadi dia kalau misalnya kelihatan itu tuh Dia kayak kelihatannya padet gitu kan Padahal kalau nanti kita ambil Dan kita aplikasikan ke wajah Nanti dia tuh akan melt Sesuai tadi yang dibilang ya Jadi bener-bener kayak mencair gitu Nah dia berubah menjadi oil Oke nggak perlu lama-lama Aku langsung praktekin ya Jadi ini teksturnya tuh Aku kasih lihat ya Jadi biasanya aku pakai sekitar segini Kalau misalnya agak tebel makeupnya Mungkin akan aku tambahin lagi Terus di Aku hangatkan Menggunakan telapak tangan Lalu tempel ke wajah Ini aku akan cobain Untuk diusapin ke area mata Dan juga bibir ya Ini tuh teksturnya rich banget Jadi pas pakai gini tuh Langsung kerasa Jadi makeup-makeup itu Gampang banget keangkat Dan ini kita bisa piut-piut kayak gini Lumayan ya sekalian buat relaksasi Nah selanjutnya aku udah siapin ini Ini adalah kapas basah Nah ini aku akan angkat kotorannya Jadi biar lebih bersih gitu ya Buat nanti ke next step lanjutnya Nah udah abis kayak gini Nggak usah khawatir Kalau misalnya masih ada yang nempel-nempel Jadi biasanya aku langsung pakaiin air gitu ya Aku bersihin aku bilas Nah lanjut akan menggunakan face wash Nah ini di hasilnya Nih tadi aku udah bersihin wajah aku Menggunakan bilas air Terusnya menggunakan face wash Dan ini dia Aku merasa kulit aku jadi bersih Keangkat semua Walaupun memang untuk bagian area mata ya Itu terutama Ini mesti ekstra hati-hati Untuk menggunakan produk ini gitu ya Cleansing balm Karena memang biasanya Harus butuh beberapa kali gitu loh Karena kan biasanya tuh kayak mascara tuh agak susah kan Nah sedangkan kalau area mata tuh Kita nggak boleh sering-sering usek-usek gitu Makanya aku sebenarnya kalau untuk bagian mata dan bibir Biasanya aku saranin untuk menggunakan Produk makeup remover yang khusus gitu Untuk area itu Tapi sebenarnya kalau selaten Dan juga bisa pelan-pelan Nah itu bisa juga sih ngangkatnya Dan ini afternya tuh aku ngerasa nggak ketarik Walaupun aku belum pakai apa-apa Dan tapi memang seharus-harus langsung pakai ya Kayak hydrating toner dan juga pelembab Tapi aku pengen nunjukin nih setelahnya tuh Itu nggak kering, nggak ketarik So far aku suka banget sama produknya Karena ini bisa ngangkat kotoran Ya pastinya Tapi itu umum sih sebenarnya Karena banyak juga yang Kemampuannya tuh sama gitu Karena kan untuk mengangkat kotoran Tapi aku bener-bener suka banget Sama produknya itu Sebenernya dari segi kemasannya aja sih Karena ya tadi aku bilang Dia itu mikirin loh Sampai naruh spatula Dia nyediain spatula pertama Dan kedua Dia tuh nyediain tempatnya gitu Buat naruh spatula-nya Karena itu menurut aku penting banget sih Walaupun itu sepele Tapi itu penting banget Karena aku capek setiap kali aku habis pakai Terus aku bersihin Terus ternyata ditaruhnya di luar gitu kan Itu males banget gitu Nanti kena debu lah atau gimana Karena kan aku naruhnya juga kayak di rak yang terbuka Makanya dengan adanya seperti ini Ini udah ngebantu banget Dan ya jadi salah satu nilai point plus ya Menurut aku Jujur aku baru pertama kali Cobain produk dari merek Juju & Co ini Dan sebenarnya ada beberapa yang menarik juga buat aku Cuman mungkin akan aku coba beli juga Setelah nanti kalau misalnya ada produk lain yang aku udah habis Kalau teman-teman sendiri udah pernah cobain Belum merek dari Juju & Co ini Kalau misalnya ada Boleh kasih rekomendasi gak sih Sama aku Mungkin bisa tulis di kolom komentar Nanti aku juga pengen cobain Nah paling itu aja dari aku Semoga jelas Dan juga mungkin nambah rekomendasi baru Tentang cleansing bank Nah ini bisa banget kalian coba Dan terima kasih yang menonton dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena di setiap pinggunya aku akan ada video yang baru Sampai ketemu lagi Bye Bye Mungkin 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 Mungkin